Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian Gcam LMC 8.3 di Redmi Note 12. Terakhir kali kita bahas Gcam untuk HP ini, kita udah bahas Gcam ini kita versi 2 konfig Huawei ya. Dan di video kali ini kita bakal bahas Gcam lagi nih untuk Redmi Note 12. Nah, Gcam yang kali ini bakal kita bahas Gcam LMC 8.3 R1 lengkap dengan konfig Mars untuk Redmi Note 12. File yang dibutuhkan tetap 2 ya, Gcam LMC 8.3 R1 dan konfig untuk Redmi Note 12. Dan kalau semuanya udah siap, pertama kita install Gcam-nya dulu. Kalau Gcam-nya udah terinstall, langsung dibuka aja dan lanjut kita install konfig-nya. Dari Gcam-nya kita masuk di setting dulu. Terus masuk di konfig Tab Save Setting Dan terakhir tab OK Kalau udah kita masuk di file manager lagi dan dari file managernya ini kalian copy atau pindahin konfig yang tadi udah disiapin ke dalam folder XML yang ada di dalam folder LMC 8.3 Nah, konfig-nya ini nanti berbentuk zip ya, jadi kalian harus ekstrak dulu dan masukin password konfig-nya. Password-nya bisa kalian dapat di video ini, jadi disimak aja. Oke, kalau udah di copy kita masuk di Gcam-nya lagi dan dari Gcam-nya, tab 2 kali bagian hitam ini Pilih konfig-nya dan tab Import Kalau udah sampai disini artinya Gcam dan konfig-nya udah berhasil terinstall, dan sekarang kita lanjut cek dan bahas Gcam dan konfig-nya. Sebenarnya, kalau dibandingin dengan LMC 8.4 R18 Gcam LMC 8.3 R1 ini gak ngasih banyak perbedaannya Masih mirip-mirip, sekalipun ini lebih dibawa dari LMC 8.4 R18 Fitur-fitur yang tersedia juga udah lengkap Contohnya di Redmi Note 12 ini kita udah bisa pake mode CWB AWB Terus ada manual focus juga Dan tambahan watermark yang bisa kalian custom Selain itu, mode bawaan LMC yang lain seperti Leica, LDR, dan Lip juga udah ada dan bisa digunakan di HP ini Lensa yang ada juga udah work semua ya Mulai dari lensa utama, ultrawide, dan kamera depannya Mode portrait dan mode malamnya juga udah work Dan bagusnya lagi, astrofoto di mode malamnya ini gak perlu nunggu lama lagi Tapi nantinya bakal agak kurang kalau kalian ngambil foto di kondisi yang gelap banget Ini saya sengaja ya, karena kemarin ada beberapa user yang nyaranin biar astrofotonya gak kelamaan Jadi disini sengaja saya edit biar gak lama, biar kalian juga bisa bandingin dengan konfig-konfig yang sebelumnya udah pernah kita bahas Untuk mode videonya sendiri belum work ya Saya sengaja belum fixkan konfignya untuk mode video, karena disini saya fokusin untuk foto aja Kalau kalian nantinya memang butuh mode video di Geekcam dan HP ini, saya bakal buatin update-an konfignya Yang terakhir, untuk panorama dan foto spare-nya udah bisa digunakan Oke, sama seperti biasa, disini saya udah siapin juga beberapa hasil foto yang diambil menggunakan Geekcam LMC 8.3 R1 di Redmi Note 12 Dan ini dia hasil fotonya Terima kasih telah menonton! Overall, Geekcam LMC 8.3 R1 ini udah worth it juga ya buat Redmi Note 12 Apalagi ditambah dengan konfig Mars yang ada di video ini, pastinya bakal bikin hasil fotonya jauh lebih baik dari MIUI atau HyperOS Cam Detailnya udah dijamin tajam dengan warna yang agak sedikit keluar tapi gak oversaturasi Untuk tone warna yang dihasilkan juga udah mirip atau sedikit mendekati Poco X3 NFC karena color correctionnya udah pake IMX682 Udah recommended lah buat foto siang, objek, atau foto malam dengan catatan backup cahaya di sekitarnya masih memadai Untuk kekurangan dari konfignya, sisa mode video, slow motion, dan timelapse aja sih yang sayangnya belum work Terus buat ngambil foto di kondisi yang gelap banget dengan Astropoto, belum bisa ngasih hasil yang maksimal seperti konfig-konfig yang sebelumnya udah pernah saya share Tapi untuk bug yang ada bakal coba kita fix di updatean konfig berikutnya Jadi itu dia Geekam LMC 8.3 R1 di Redmi Note 12 Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya